Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mbak. Baik. Ibu, tadi Saka ini sudah mengatakan tentunya bahwa tidak mengenal dengan korban. Kemudian juga tidak memiliki motor, bukan anggota geng motor dan sebagainya. Tapi mengapa Saka ditangkap? Terima kasih mbak. Kalau penangkapannya sendiri jelaskan karena orang tua salah satu korban yang dilapori waktu kecelakaan tunggal, ternyata setelah melihat kondisi motor, merasa, saya ngomong apa yang terungkap di persidangan ya mbak. Baik, silahkan. Jadi kenapa di persidangan itu dijelaskan kenapa dia berpikir, saksi itu waktu itu saksi itu berpikir, orang tuanya bukan korban kecelakaan tapi korban pembunuhan. Saksi waktu itu nih, karena saya yang nanya kenapa bapak saksi beranggapan itu bukan kecelakaan. Karena satu bulan sebelumnya anak saya berkonflik dengan temannya, bahasanya itu. Karena kecurigaan itulah dan naluri dia sebagai seorang polisi, dia menelusuri kembak. Setelah melihat motor itu dia menelusuri daerah yang dilalui anaknya. Nah, 500 meter dari situ dia ketemu dengan orang yang bukan warga situ. Aeb dan dede itu dan menanyakan apakah pernah melihat motor ini dikejar, kejar-kejaran. Intinya kalimatnya seperti itu. Kemudian Aeb dan dede itu diberi nomor handphonenya apabila melihat orang yang mengejar motor anak saya, silahkan menghubungi. Nah, itu jam 14 pertemu dengan Aeb dan dede, jam 17 itu Aeb dan dede sudah menghubungi orang tua korban laki-laki. Diinformasikan kalau yang mengejar motor anak bapak sekarang sudah berkumpul di depan SMP 11. Kemudian juga terungkap di persidangan, karena mendapat informasi itu, orang tua yang bersangkutan membawa anggotanya dan menangkap anak-anak yang sedang berkumpul di situ. Termasuk Saka yang saat itu setelah membeli bensin, karena anak-anak itu sedang berkumpul dan ada polisi di situ yang akan melakukan penangkapan, dia malah mendekati. Karena ada pamannya yang di situ mendekati dan maksudnya mau menyerahkan motor karena sudah disuruh membeli bensin, ikut juga ditangkap. Itu penangkapannya dasarnya seperti itu, kecurigaan insting dia sebagai seorang polisi. Di situ juga di persidangan ditanyakan oleh hakim, apakah membawa surat penangkapan, tidak membawa surat penangkapan, hanya komunikasi lisan. Jawaban saksi di persidangan seperti itu. Jadi dari penangkapannya saja sudah bermasalah. Setelah itu kami juga tidak bisa, saya kan dapat puasa setelah anak-anak itu ditangkap. Tetapi tidak bisa ditemui di Polres Kota karena sudah dibawa ke polda. Yang terjadi di Polres Kota seperti yang diceritakan oleh Saka Tata. Dari penangkapannya seperti itu, kemudian juga di dalam persidangan, antara tuntutan dan visum serta hasil otopsi ada perbedaan yang sangat mencolok. Yaitu kalau di visum adalah luka meninggalnya akibat kepatahan tulang tengkorak belakang, kalau misalnya di tuntutan itu karena benda tajam di perut yang mengakibatkan kematian. Kemudian hal-hal lainnya, dalam tuntutan, anak-anak itu sedang berkumpul di warung Ibu Nining. Jadi asumsi jaksas sepertinya warung Ibu Nining itu adanya di pinggir jalan raya. Karena ketika korban melintas, anak-anak itu berteriak, woi, woi, woi. Kemudian mengejar. Faktanya, warung Ibu Nining itu ada di dalam gang bakti 2, yang jaraknya itu sekitar 100 meter. 100 meter dari jalan raya. Dan posisinya itu di tikungan. Kalau anak-anak berkumpul di situ, tidak akan bisa melihat jalan raya. Itu fakta kedua. Fakta ketiga, dari saksi yang dihadirkan oleh teman dekatnya korban, teman dekatnya korban, itu menyatakan sampai pukul 21.15 di tanggal 27 itu, saksi masih bersama dengan korban. Kemudian pukul 22, polisi dari Posek Talun sudah mendapatkan informasi ada korban kecelakaan. Pukul 22.30 dari Posek Talun datang ke lokasi TKP. Artinya ketika pukul 22 sudah ditemukan ada dua korban kecelakaan, saksi yang bersama korban di pukul 21.15, berarti hak punya selisih 45 menit sebelum ditemukan. Kalau 45 menit sebelum ditemukan, kronologis dalam tuntutan, diteriaki woy-woy-woy, kemudian dikejar sampai jembatan flyover Talun, itu jaraknya sekitar 600 meter, 600 meter lebih lah. Dipukuli di atas jembatan Talun, kemudian setelah tidak berdaya, dibawa ke belakang showroom, berarti kan kembali lagi ke tempat semula, kemudian dipukuli, diperkosa, disabat dengan senjata tajam, setelah itu dikembalikan lagi ke jembatan Talun, yang sekitar 600 meter dari, 600 sampai 700 meter dari showroom. Jadi apakah mungkin dalam kondisi seperti itu, 45 menit bisa, kalau misalnya ada, misalnya ada DP 3 orang, berarti kan ada 11. Kalau soal DP, saya nggak berani bicara, karena itu juga tidak secara spesifik disebutkan di persidangan. Baik, Putitin, mungkin sampai di situ. Itu yang saya sampaikan. Baik, sampai di situ dulu, terlebih dahulu Putitin. Tadi mengatakan, bahwa polisi melakukan penangkapan karena ini kan salah satu yang ikut menangkap adalah merupakan ayah dari korban, ayah dari Eki, begitu. Karena mendapatkan informasi dari Aeb dan Dede. Nah, apakah Aeb dan Dede dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian, dan apakah Aeb dan Dede juga didatangkan ke persidangan, Bu? Sejak awal sidang, Aeb dan Dede tidak pernah dihadirkan di persidangan. Berulang kali, ini kami sebagai pengacara, berulang kali meminta kepada, memohonkan kepada majelis hakim akan jaksa menghadirkan Aeb dan Dede. Sampai mendetati putusan akhir pun kami sampai memohonkan itu. Tetapi, jaksa tidak dapat menghadirkan dengan alasan sulit ditemui. Baik, padahal awalnya dikatakan Aeb dan Dede adalah memang orang yang bekerja di daerah situ. Begitu, Bu? Seharusnya tidak sulit untuk bisa mendatangkan dan juga menemui. Begitu kan, Bu? Ya, Aeb dan Dede itu yang satu pakai alamat Bekasi, satu alamat Gunung Jati. Pernah bekerja di showroom. Kalau cerita ini, pernah bekerja di cucian mobil di sebelah Gang Bakti. Mereka pernah berkonflik dengan anak-anak itu karena pernah membawa perempuan ke tempat cucian motor itu. Anak-anak karena warga situ kan tidak setuju dipukulilah Aeb dan Dede. Diusir karena waktu itu sambil sambil manggil aparat RT juga dari situ diusir. Jadi ternyata ada kronologi cerita seperti itu. Jadi Aeb dan Dede itu memang pernah berkonflik dengan anak-anak itu. Jadi Aeb dan Dede berkonflik dengan anak-anak yang ada di sekitar situ yang kemudian juga disebut sebagai pelaku pembunuhan terhadap Fina dan Eki. Begitu ya, Bu? Baik, kita sudah tahu ada benang merahnya